Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Mirisnya mereka telah ditinggal ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia sejak bulan Desember 2019 Di tengah pandemi COVID-19 ini, Muhammad Lutfi yang masih di bangku kelas 3 SMP dan Nurul Askiya kelas 5 SD Hanya bisa berharap kepada kakak tertua mereka yang membiaya hidup mereka dengan berjualan baju online milik temannya Namun terkadang kakeknya yang bekerja di kebun dan sebagainya layan Sesekali pulang menengok cucu sekaligus membantu kehidupan mereka Kalau menjadi kebutuhan yang paling penting sih, paling-paling ya ekonomi aja sih Ya seperti ya, kan saya berhubung saya ibaratnya saya gak kerja buat sementara waktu ya Paling-paling cuma jualan online doang Ya paling-paling ya kebutuhan ekonomi seperti yang seperti di dapur gitu Kayak sama nenek ya sementara saya bawa kesini dulu buat bantu jagakan kami semua Karena kan kita gak ada pemimbing, gak ada orang tua Jadi ya kami anggap kayak sama nenek ini sebagai orang tua kita disini Sejak saat itu, kakek dan nenek mereka yang bernama Misran dan Ernawati Yang mengurus ketiga anak tersebut Walaupun harus pulang balik dari tempat mereka bekerja yang lokasinya cukup jauh dari kota Samarinda Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!